Tidak bisa dipungkiri, Xiaomi menjadi salah satu vendor smartphone yang sukses di pasar Indonesia saat ini. HP keluaran teranyar darinya begitu dinanti oleh konsumen, salah satu yang paling laris adalah HP Xiaomi 1 jutaan. Tidak heran memang banyak konsumen memburu HP besutannya, mengingat sang vendor memberikan perbekalan spesifikasi yang jempolan, dengan harga jual yang begitu terjangkau. Berikut ini ke-6 rekomendasinya versi dan sopro. Kita masuk ke daftar yang pertama ada Redmi 10 2022. Xiaomi telah berkali-kali membuktikan, bahwa produk keluaran mereka yang murah meriah senantiasa hadirkan performa kencang, tak terkecuali Redmi 10 2022. Karena smartphone ini dibekali chipset Mediatek Leo G88 sebagai dapur pacunya. Sejauh ini, ia terlihat seperti ponsel yang sangat cocok untuk bermain game tanpa lag, walaupun pada game dengan grafis tinggi. Tak hanya itu, ia pun hadir dengan gebrakan baru lewat kameranya. Smartphone ini telah dikemas dengan resolusi kamera 50MP, yang juga didampingi dengan lensa 8MP Ultra Wide, serta dua kamera pendamping lainnya dengan resolusi 2MP pada fungsi makro dan depth. Beralih ke bagian depannya, meskipun hanya memiliki panel layar IPS LCD, namun ia sudah berada pada resolusi tinggi 1080p Full HD+, berkurang 6,5 inci. Layarnya ini pun telah mendukung refresh rate 90Hz serta kemampuan adaptive sync, kerapatan pixel 405 ppi, dan dilindungi oleh lapisan anti-gores Corning Gorilla Glass 3. Dari suplai dayanya dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh-nya, dan telah didukung fitur fast charging 33W. Untuk harganya sendiri, smartphone ini dibanderol mulai 1,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut di rekomendasi yang kedua, ada Redmi 10A. Untuk menunjang aktivitas sehari-hari dari penggunanya, Redmi 10A hadir dengan dukungan chipset Mediatek Helio G25, yang memang tidak mengedepankan performa kencang. Namun chipset ini sudah memadai untuk mendukung beragam aktivitas harian seperti membalas pesan, chat hingga gaming yang ringan. Dari layarnya, menggunakan layar berpanel IPS LCD 6,53 inci dengan resolusi HD+, dan kerapatan piksel di angka 269 ppi. Dengan begitu, layar HP ini bisa dikatakan memiliki ketajaman yang cukup di kelas entry level. Beralih ke bagian fotografinya, smartphone ini hadir dengan 4 kamera yang terdiri dari kamera utama 13MP. Tak hanya itu, Redmi 10A juga memiliki kamera 2MP untuk sensor kedalaman. Untuk kamera depan, smartphone ini memiliki lensa beresolusi 5MP. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh, kita tentu dapat mengandalkan Redmi 10 untuk menemani dalam melakukan berbagai macam aktivitas sehari-hari. Jika kalian tertarik, smartphone ini dibanderol kisaran harga 1,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih HP Redmi 1 jutaan terbaik yang ketiga, yakni Redmi 10C. Tampil beda dari yang lain, pabrikan ponsel asal Tiongkok ini memberikan fasilitas pengguna Redmi 10C agar bisa melakukan aktivitas secara nyaman. Ia ditenagai dengan chipset Snapdragon 680. Dikombinasikan dengan otakor Adreno 610 memungkinkan kerja ponsel menjadi lebih cepat dan tangguh. Redmi 10C sangat lancar saat memainkan game sekelas Mobile Legends dan Garna Free Fire. Hadir dengan layar IP. SLCD berukuran 6,71 inci serta tampilan resolusi sebesar 702. 10x1650 pixels. Smartphone ini juga menawarkan refresh rate 60Hz. Dengan berat 190 gram, layarnya memiliki prosesor otakor dan tentunya dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Di sektor fotografi, dilengkapi dengan kamera depan dengan resolusi 5MP. Serta kamera belakang dengan konfigurasi lensa utama 50MP. Sensor depth 2MP. Redmi 10C mengimbangi chipset dan fitur umbulan dengan kapasitas baterai besar. HP ini dilengkapi baterai 5000mAh serta teknologi fast charging 18W untuk menunjang aktivitas harian penggunanya. Untuk harganya sendiri, Redmi 10C dibanderol mulai 1,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut di daftar yang keempat ada Redmi Note 9. Untuk kalian yang gemar bermain game, Redmi Note 9 sangat bisa diandalkan untuk menunjang aktivitas tersebut. Dengan dokumen chipset Mediatek Helio G85 fabrikasi 12nm, RAM sebesar 3-6GB, dan memori internal sebesar 64-128GB. Smartphone ini sukses memperoleh skor Antutu Benjamark di angka 205.000 poin. Game sekelas mobile games dan PUBG Mobile sudah bisa dimainkan dengan lancar. Selain itu, spesifikasi layarnya pun tak kalah tinggi. Redmi Note 9 dibekali dengan layar seluas 6,53 inci. Panel IPS LCD dengan resolusi 1080 x 2340 piksel. Layar tersebut juga sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5, sehingga kalian tidak perlu khawatir layar pecah ketika smartphone tidak sengaja terjatuh. Dari fotografinya, dibekali dengan 4 kamera pada bagian belakang, yang masing-masing beresolusi 48MP wide, 8MP ultrawide, 2MP makro dan 2MP depth. Di sektor baterai, Xiaomi Redmi Note 9 didukung dengan baterai berkapasitas 5020 mAh, yang sudah didukung pengisian cepat 18W. Bicara soal harga, smartphone ini dibanderol mulai 1,6 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP yang kelima ada Redmi A1. Smartphone ini dibekali dengan chipset mediatak Helio A22 fabrikasi 12nm, memiliki RAM sebesar 3GB, dan memori internal sebesar 32GB. Dengan skor Antutu Benjamark di angka 90 ribuan, Redmi A1 tidak begitu recommended untuk kebutuhan gaming yang intens. Sedangkan untuk spesifikasi layar, smartphone ini memiliki ukuran 6,53 inci, menggunakan panel IPS LCD, memiliki resolusi 720 x 1600 piksel, dan kecerahan layar 400 nis. Beralih ke sektor kamera, spesifikasi yang dibawa Redmi A1 dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan fotografi ringan. Pada bagian belakang, terdapat dua kamera yang masing-masing beresolusi 8MP, dan 0,08MP key VGA. Sedangkan pada bagian depan tersemat, satu kamera beresolusi 5MP. Sudah menjadi keharusan bahwa smartphone zaman sekarang memiliki baterai yang awat. Untungnya, Redmi A1 dibekali dengan baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh yang pentuk awat. Smartphone ini diklaim memiliki waktu standby hingga 30 hari, menonton video playback hingga 30 jam dan 171 jam mendengarkan musik. Jika kalian tertarik, smartphone ini dibanderol kisaran harga 1,1 jutaan. Ring pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjutnya yang terakhir, ada Redmi 12C. Smartphone ini pun menjadi salah satu penadidat yang bisa dipertimbangkan. Terkait performa, Xiaomi membekali smartphone ini dengan Helio G85, prosesor Mediatek yang sudah berumur hampir 3 tahun. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Mei 2020. Seperti mayoritas smartphone entry level lainnya, ia mengadopsi layar dengan poni waterdrop. Poni tersebut menjadi rumah kamera 5MP, layarnya cukup besar dengan bentang 6,71 inci dan resolusi HD+. Kedua kameranya terdiri dari kamera utama 50MP, dan kamera depth 2MP. Untuk suplai daya Redmi 12C ditopang baterai 5000 mAh yang didukung pengisi daya berkabel 10W. Jika kalian tertarik, smartphone ini dibanderol mulai harga 1,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 6 rekomendasi HP Xiaomi Redmi 1 jutaan saat ini versi Denso Pro. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Nantikan terus video update lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!